Halo guys, welcome back to my youtube channel Ruang Literasi So di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian Kita bakalan belajar biologi nih guys ya Nah hari ini apa sih sebenernya yang mau kita bahas Jadi kita bakalan bahas tentang permasalahan biologi dan juga objek-objek biologi Nah kalau kalian penasaran pastikan kalian nonton video ini sampai hari ini Dan sebelum video dimulai pastikan kalian udah subscribe dulu channel Ruang Literasi Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga Supaya kalian bisa dapet update video-video lainnya dari Ruang Literasi So tanpa lama berpanjang lagi, let's start it Oke guys, jadi hari ini kita bakal bahas tentang permasalahan biologi dan juga objek biologi Nah jadi ini ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan berikutnya Yang berhubungan dengan biologi gitu ya Jadi ini merupakan dasar dari pembahasan biologi gitu Oke, jadi yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan permasalahan biologi Nah jadi permasalahan biologi ini itu terdiri dari 9 kurang lebih Nah yang pertama itu ada konsep biologi Nah jadi konsep biologi ini itu membahas terkait dengan dasar-dasar Terkait dari mana sih sebenarnya biologi itu ilmunya bagaimana dan apa aja yang dibahas Nah kemudian juga poin kedua ada sejarah biologi Nah sejarah biologi ini terkait dengan penemuan-penemuan tertentu yang ditemukan oleh para ilmuwan Nah kemudian dikembangkan dari masa ke masa sehingga bisa menghasilkan suatu produk ataupun sesuatu gitu ya Nah kemudian untuk poin ketiga itu adalah genetika Nah mungkin genetika ini udah gak asing lagi di telinga teman-teman sekalian Bahwa dia berhubungan dengan tuarsan sifat Nah ini juga akan dibahas secara spesifik di pembahasan biologi berikutnya Nah jadi genetika ini untuk sekarang itu sudah mulai terjadi perkembangan yang cukup bagus Dengan rekayasa genetika kemudian juga perkembangan teknologi lainnya Nah lalu untuk poin keempat itu adalah keanekaragaman makhluk hidup Nah artinya kita mempelajari terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan makhluk hidup Nah di keanekaragaman makhluk hidup ini dia terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan perbedaan gitu ya Antara manusia, hewan dan juga tumbuhan Begitupun dengan makhluk sejenis lainnya Artinya misalnya pada hewan sendiri itu memiliki perbedaan terkait dengan morfologi dan juga fisiologi tertentu Nah kemudian untuk poin kelima itu adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungan Nah artinya makhluk hidup itu melangsungkan kehidupannya dengan berhubungan dengan lingkungan Jadi jadinya proses adaptasi kemudian juga penyesuaian tertentu sehingga dapat bertahan hidup Dan selanjutnya untuk poin ke enam itu adalah terkait dengan struktur fungsi Nah ini erat kaitannya dengan sistem tubuh pada manusia, hewan maupun tumbuhan Yang terjadi perbedaan-perbedaan tertentu Mulai dari sistem pernafasan kemudian juga pencernaannya yang pasti itu berbeda Nah inilah yang sering dikaji dalam permasalahan biologi Nah kemudian untuk poin ke tujuh itu adalah terkait dengan tingkah laku Misalnya pada hewan bagaimana cara dia dalam mempertahankan hidupnya dari mangsa Maka dia akan melakukan penyesuaian dari tingkah laku tersebut Nah kemudian poin ke lapan adalah regulasi Artinya makhluk hidup itu melakukan yang namanya pengaturan, regulasi Terkait dengan penyesuaian tertentu Baik itu dari internal tubuhnya maupun eksternal lingkungannya Nah sedangkan yang terakhir yang ke sembilan itu terkait dengan evolusi Jadi seperti kalian tahu bahwa munculnya teori-teori evolusi dalam peradaban sejarah Nah ini juga dikaji dalam permasalahan biologi Yang akan kita bahas di video-video berikutnya Kemudian kita akan membahas terkait dengan objek biologi Jadi apa sih sebenarnya objek biologi itu Dan bagaimana ciri khas dari masing-masing objek biologi itu Oke jadi ada 5 objek biologi yang biasanya dikaji Dibahas dalam biologi dengan pembagian dan klasifikasi tertentu Nah untuk yang pertama itu adalah monera Nah monera ini merupakan objek yang sering dikaji Dan juga bagian dari makhluk hidup Yang dia terbagi menjadi dua Yaitu arcaibakteria dan iubakteria Nah jika kita lihat pada gambar Ini merupakan ciri khas dari monera Dengan bagian-bagian tertentu seperti ribosome, flagelum, kapsul dan sebagainya Yang nanti akan kita bahas secara spesifik di pembahasan berikutnya Nah kemudian yang kedua adalah protista Nah protista ini tentu berbeda untuk dari gambarannya Nah jika kita lihat itu ada bagian-bagian seperti flagelum juga Kemudian mitokondrion, nukleus, aparatus golgi dan sebagainya Nah ini juga akan kita bahas berikutnya Nah kemudian yang ketiga adalah fungi Nah mungkin gak asing lagi ya Nah fungi itu nama lainnya adalah jamur Nah jamur ini tentu ada yang bisa dimakan Dan juga ada yang berbahaya bagi tubuh manusia Nah maka dari itu objek-objek biologi seperti fungi inilah yang perlu dikaji Bersekan penelitian dan juga mengetahui ya Mana jamur yang memang bisa dimakan dan beracun Kemudian untuk keempat adalah pelantai Nah pelantai ini adalah berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan Bunga, sayur-sayuran dan sebagainya Nah dari pelantai ini juga terdapat klasifikasinya Nah yang terakhir adalah animalia Nah jadi animalia ini dia erat kaitannya dengan hewan Baik itu yang hidupnya di darat, di laut, maupun di keduanya Nah pembahasan terkat animalia ini juga akan dibahas pada pembahasan berikutnya Nah selanjutnya ini ada tips nih Biar kalian lebih mudah ya guys untuk mengingat kelima objek biologi tadi Jadi ada bioquicknya gitu ya Nah jadi singkatan itu adalah monster fungi ancam mamalia Itu terdiri dari lima objek biologi tadi Jadi untuk mon itu adalah monera Kemudian este ya monster itu adalah protista Lelufungi-fungi Nah ancam itu merupakan bagian dari pelantai ya Sedangkan mamalia itu adalah animalia Semoga bioquick ini membantu kalian gitu ya Untuk mengerti dan juga mengingat terkait dengan kelima objek biologi tadi Oke guys jadi itu dia video singkat ya Terkait dengan permasalahan biologi dan juga objek biologi Nah semoga video tadi bermanfaat dan membantu kalian nih yang lagi belajar biologi Kalau kalian suka sama video ini pastikan kalian like, comment, dan share ke seluruh social media kalian Biar sama-sama bermanfaat juga Nah sampai jumpa di video-video berikutnya Bye Bye